Halo guys ketemu lagi dengan channel Danyi Bisono kali ini saya akan unboxing dan review sebuah smartwatch dari Xiaomi S1 aktif ini sudah ramah sebenarnya cuman di 2003 nih gimana apakah masih oke di sini diklaim baterai tahan lama Oke langsung aja ke device-nya oke ini tampilannya seperti ini mewah sekali jam ini dibantel awal-awal dulu harganya 2 juta teman kalau sekarang hanya 1.799.000 harga second di Tokopedia 1.200.000 itu bagus banget 1.250.000 lumayan 1.300.000 agak mahal cuman lihat kondisi dan pemakaian ya kalau bisa cari pemakaiannya agak baru dibekali dengan baterai 470 mAh ini lumayan gede karena baterai-baterai jam seperti ini biasanya di bawah itu layarnya sudah amoled ya amoled dengan ukuran 141.43 inci ya tahan air jangan dikhawatirkan karena ini sudah ada kode 5 ATM nya kemudian resolusinya dari piksel ini 466 penyetingan bahasa juga banyak yang pasti yang kita cari yaitu bahasa di Indonesia ada pasti ya konektivitas Bluetooth disini menggunakan agak baru ya jadi 5.2 kemudian kemudian kita dapat charger ini dengan magnetik yang sangat kuat ya kuat banget ngecehnya juga enggak terlalu lama untuk berat ini ringan sekali 36 gram kemudian ini katanya NFC ya cuman saya enggak bisa untuk ngeceh-ngeceh kartu kalau disini ini bisa beberapa beberapa tampilan misalnya seperti ini ada versi aud nya tinggal lihat di aplikasi ini nah ini ada versi yang bukan aud yang ini adalah versi versi simpelnya aud ini karena memang untuk menghemat baterai untuk angkat untuk nyala pasti ya race to wake up bahkan disini ditaruh di menu utama nah ini yang ini ya tinggal nyalakan matikan ini suara ini kayak center buat apa ya center ini untuk kalau misalnya habis kena air bisa kita nyalakan oke brightness saya pakai di bawah sinar matahari sangat-sangat terang jadi enggak ada masalah GPS ada jadi bisa bisa lari sambil tracker lokasi kita dan ada rekamannya kemudian shutter hub kamera ini tinggal buka kamera dan tekan ini cek klik cek klik otomatis akan ter eh klik ya kemudian call WA bisa call WA bisa ini cuman kalau replay notifikasi WA enggak bisa Strava di aplikasi ini bisa ya nah ini Strava musik bisa dong ini tinggal kita geser ke kiri kemudian kita geser ke atas nah misalnya suaranya ini nah itu sampel suaranya untuk pengaturan sumber musik di tekan 3 tadi dan ini ponsel dan jam kalau di ponsel tinggal eh sebagai remote pengatur aja ya ini bisa kita buka juga via TWS jadi canggih bener kemudian kemudian wifi ini ada wifi nya lho ada wifi nya cuman gak tahu untuk apa gitu penyimpanannya ini sampai 2 giga jadi kalau misalnya ada lagu bisa sampai 2 giga ya bisa kita dengarkan langsung disini atau via TWS kalau yang saya baca-baca sih katanya untuk Alexa atau Google voice assistant cuma di Indonesia kan belum support Alexa ya khawatir kacanya agak pecah enggak masalah disini karena sudah Corning Gorilla Glass ya oke kita lihat menu lagi apa aja musik kartu oh itu ya untuk NFC tapi gak ada ini untuk menu-menunya perekam suara gak ada ini ya gak ada radio bisa gak ya mana nih ada radio gak ya gak ada untuk kelemahan ini kadang TWS nya itu pilih-pilih gitu ya jadi harus pilih yang gimana gitu dari pengalaman saya pakai yang bahkan yang murah kadang bisa tapi yang jelas kalau TWS Xiaomi bisa untuk sim card gak ada lah ya gak bisa ini tidak bisa digunakan dimasukkan sim card jadi bener-bener pakai Bluetooth Bluetooth aja untuk tekan tahan lama ini bisa kita gunakan untuk mengganti tampilan jam ya banyak sekali tampilan jamnya bahkan ada yang modelnya gerak-gerak kayak gini seru sekali oke oke itu saja review Xiaomi S1 Xiaomi watch S1 aktif di 2003 layar 2023 kalau saya pikir sih masih oke apalagi di tangan juga tangan saya yang agak gede ini juga pas 46 mm oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen Assalamualaikum um 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 Terima kasih.